Bersama petugas Puskesmas, Babin Kamtipmas Simpang Pematang Bripka Agus S. Sudirman dan Babin Sa, Pelda Puji Yohono melakukan tracing atau pelacakan sejumlah orang yang kontak dengan SL dan AN. Dua orang warga desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pamatang, Kabupaten Mesuji Lampung, yang terkonfirmasi positif COVID-19, Kamis, tanggal 16 September 2021. Terkait tracing itu, Bripka Agus S. Sudirman mengatakan bahwa giat yang dilakukannya tersebut karena Babin Kamtipmas bersama Babin Sa menjadi ujung tombak untuk memutus penyebaran COVID-19 di wilayah desa Binaan. Dikatakannya, mereka melakukan tracing sejumlah warga yang kontak dengan dua warga yang positif, agar COVID-19 tidak menyebar ke masyarakat lainnya. Dalam giat itu, sejumlah warga dilakukan tes swab dan rapid antigen. Tidak semua masyarakat mau menerima kenyataan telah menjalin kontak erat dengan warga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Tak jarang warga merasa sehat dan tak mengalami gejala sedikitpun walau pernah kontak erat dengan penderita COVID-19. Untuk itulah tracing ini kami lakukan, terang Agus. Pada kesempatan ini, Agus mengimbau warga masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, agar penularan COVID-19 tidak terjadi. Sebab dengan penerapan protokol kesehatan, yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, maka warga akan terlindungi dari penularan virus tersebut.